Intro Oke teman teman gue memutuskan untuk blok suit aja untuk hari ini aba mungkin aduh mungkin rabu kali ya rabu-rabu saling gue deh rabu-rabu sama kemis deh jadi Rabu itu gojo dan kemis itu sih hiyeye namanya apa sih gue lupa lah itulah satunya satu lagi lah pokoknya ya karena besok ada STD dulu temen-temen ya gue tahu kenapa kenapa nggak aba dulu gitu ya pada kemarin harusnya Sabtu aba tapi ya tiba-tiba ada blok suit update temen-temen jadi ya mau nggak mau gue harus ya kelarin blok suit dulu gitu karena blok suit kan nggak banyak gitu jadi gue pengen kelarin cepet-cepet blok suit bar biar gue bisa ke game yang lain gitu loh Oke jadi di video kali ini kita langsung suapis tiga sekaligus temen-temen yaitu yang pertama adalah shakman karate yang kedua adalah Paul Paul yang udah dievolusi second form lalu yang ketiga itu adalah Dragon Trident itu senjata baru juga ya sekaligus gue juga akan kasih tau gimana cara ngedapetin ya temen-temen ya Oke jadi kita mulai dari shakman karate dulu temen-temen ya karena ini menurut gue yang cukup susah buat dapetin ya pertama syaratnya kalian mesti naikin mastery dari fishman karate kalian sampai ke 400 temen-temen sama kayak dak step lah ya mirip-mirip dak step lah pas dia mau evokin ke dead step nah itu mirip-mirip kayak gitu temen-temen ya Jadi kalian mesti naikin 400 dulu terus kalian mesti ngelawan boss baru yang ada di sini nih boss baru yang ada di di pulau baru ya pulau si Onigashima atau apa gitu namanya di sini ya ke lawan-lawan boss yang ini nih kalian mesti lawan boss yang ini nah lawan boss yang ini kalian harus ngedapetin yang namanya water key water itu warnanya ya key warna biru gitu temen-temen ya nggak langka-langka banget sih gua satu kali lawan langsung dapet anjir entah gua terlalu hokey apa gimana jadi ya kalian lawan ini aja tapi hati-hati dia bisa nge-spawn sea beast di belakangnya ya jadi gua waktu itu sempet diung gitu gua ngelawan dia tapi bisa ada sea beast gitu di belakangnya ntar ntar kita coba lawan ya temen-temen ya dan itu senjata yang dia pakai tuh yang baru temen-temen ya yang Dragon Raiden yang abis ini akan gua showcase juga dan temen-temen ketika kalian udah ngedapetin water key kalian mesti ngomong sama daikrok ya daikrok itu ya ada di sini temen-temen tuh kalian ikutin aja dari dari tempat spawn nih kalian ke kanan aja nah kalian akan ketemu sama namanya daikrok ya daikrok the fishman eh daikrok the sharkman anjir oke eh pas kalian ngomong pas bawa terki kalian disuruh ngebayar 2,5 juta sama 5 ribu fragment temen-temen ya jadi kalian mesti ya siapin itu lah 2,5 juta beli sama kalian butuh 5 ribu fragment gila matemat sih ini update semua pakai fragment coy makanya kalian mesti farming fragment anjir gua kurang loh kemarin pada gua farming sampai 30 ribu fragment kurang ternyata untuk update ini ya soalnya ada yang haki color ini temen-temen nih dan haki color ini lumayan mahal harganya kalau yang legendari-legendari itu coy dan ada satu lagi saibok itu juga gua belum dapetin ya nanti gua dapetin deh saibok temen-temen ya mungkin besok gua akan bikin live untuk bloksut untuk farming fragment supaya gua bisa dapetin saibok karena saibok butuh fragment lagi setau gua temen-temen dan butuh fish of darkness juga ribet tuh itu ribet tuh bener oke langsung aja kita showcase skill pertama yaitu 12 water palms by the way status gua udah mentok ya status melek gua udah mentok dan ini mastery gua baru 339 sih tapi ya ya nggak cukup lah ya oke skill pertama 12 water palms ya gitu ya temen-temen ya jadi kayak yang kayak maju kedepannya superhuman tau nggak tapi bedanya nih kita nggak ngelock jadi kita kayak gimana ya ngeliatnya kayak gini tuh kayak gitu tuh ya jadi kita maju kedepan sambil kita nembak-nembakin air kayak gitu lah dan itu damagenya lumayan sakit sih walaupun gua nggak begitu nggak begitu kelihatan gitu udah damagenya berapa kita coba berapa tuh kalian kelihatan nggak nggak kelihatan anjir susah ngeliatnya karena emang ya emang susah dilihat sih tapi ya cukup sakit tuh kalian lihat aja ya cukup sakit tuh tuh cukup sakit sih oke skill kedua pressure vortex temen-temen ya itu tuh by the way yang skill pertama tadi nih kalian nggak bisa jauh-jauh ya jadi usahakan kalian dekat gitu walaupun dia area sih dia area stogo dia area juga tapi dia nggak bisa jauh-jauh contoh coba dari sini bisa nggak nggak bisa kan jadi ya udah mesti dekat itu temen-temen ya oke skill kedua pressure vortex simple udah gitu doang simple simple banget ini enak sih buat farming sih pressure vortex ini karena dia simple abis itu dia nggak nggak knockback musuh ya dan dia lumayan sakit coy damage lumayan sakit nih kita lihat aja ya aww 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 gua nggak pakai haki btw tadi gua nggak pakai haki ya kita lihat pakai haki pressure vortex 1900 damage-nya not bad banget gak sih dan itu area coy kita coba coba kita dorong dia sini sini kau sini kau gua pengen lihat pressure vortex nah kayak gitu temen-temen dan itu mayan sih lumayan sih itu itu mantep banget buat farming sih temen-temen menurut gua ya karena dia nggak knockback itu yang bikin enak jadi dia nggak knockback tuh knockback paling dikit doang sih tapi nge-nockbacknya nggak parah-parah banget Oke langsung aja ke skill ketiga great sea spear nah ini enak banget kalian inget gerakannya quick nggak temen-temen yang narik musuh abis itu dipentalin lagi nah ini mirip cuy kayak gini mirip-mirip banget sumpah tuh bedanya kita keluarin air di sini ya dan itu sakit coy abis itu jauh lagi jaraknya temen-temen ini kayaknya dari sini aja bisa kena nih tuh kena kan itu jaraknya jauh banget gila buat pvp sih asik banget tuh ini karena udah nge-stone abis itu dipentalin lagi coy itu mantep enak banget sih Oh 200 tuh damage itu yang atau water pump ya not bad Oke coba lagi great sea spear cedera wanita sakit sih sadi sih sakit sih yang great sea spear ini daripada dead step temen-temen nah ini baru worth it menurut gua ya daripada kalian dead kalian upgrade ke dead step gitu menurut kalian update ke shakman karate sih lebih bagus menurut gua ya skill-skillnya lebih sakit terus lebih atau lebih enak aja gitu buat digombo enak banget sih kali bisa langsung pressure abis langsung c-cer habis langsung tuh kayak gitu juga bisa temen-temen ya tapi ya itu rada-rada ngebak gitu nggak tahu kenapa dan itu juga dapatinnya susah-usah gampang sih paling kalian leveling fish man karate-nya doang ya udah susah ya mesti level 400 ya Cuma setelahnya Gampang sih dapetin water itu gampang kok nggak susah-usah banget oke langsung aja kita ke pol temen-temen ya Wow nah ini pol keren banget sumpah bentuknya Keren banget gue demen Karena dia ada neon-neonnya gitu ya Unik banget Paul Tapi sayangnya kalo kita pake Haki Dia Gak ada Ya linker-linker apa gitu Soalnya dia legendari temen-temen Dia ini legendari Sama kayak Saber Sama kayak Sadi Sama kayak Siswi Gitu-gitu ya temen-temen ya Dan untuk ngedapetinnya Ini Susah juga Kayaknya gak terlalu sih Sebenernya gak terlalu ya Kalo kalian punya temen Sebenernya gak susah banget sih Dimana kalian mesti Ngerade Rumble Sampai semua skill Rumble kalian Ke Awaken temen-temen Lalu kalian raid satu kali lagi Baru kalian akan Diteleport Pas udah kelar ya Pas udah kelar lawan bossnya Kalian akan keteleport Ke pulaunya Enel Di pulaunya Enel Kalian bisa beli si Paul ini temen-temen Dan setau gue Dia gak pake Master sih Jadi kalian mau Paul yang First Formnya itu Gak ada Masternya pun Harusnya bisa ya Atau mungkin kalian Gak punya Paul sekalipun Mungkin kayaknya bisa deh Gue gak tau deh Kalian coba aja temen-temen ya Jadi kalian coba aja Yang gak punya Paul First Form Terus kalian coba Untuk Raid Rumble Awaken semua skill ya Abis itu kalian raid sekali lagi Apakah dia akan teleport Ke pulaunya si Enel Atau enggak Kalau bisa Berarti kalian bisa langsung beli Temen-temen ya Jadi kalian gak butuh Kalian gak butuh Paul First Form sama sekali sih Kayaknya temen-temen ya Gue juga gak tau Kalau misalkan gue salah Tolong komen aja Karena setau gue Enggak sih Dan dia gak butuh mastery juga Temen-temen Jadi kalian gak perlu naikin Paul First Form kalian Dan kalian mesti beli ini Dengan harga 5.000 fragment Murah sih Murah sih Cuman ya Sekali lagi fragment tuh Lumayan susah dapetin ya Kalian mesti nge-raid ya Atau kalau kalian mesti Ngelawan Blackbeard Ya gitu-gitulah Oke Dia cuma punya 2 skill ya Seperti biasa lah ya Pedang Weapon Weapon senjata kalian tuh Cuma punya 2 skill temen-temen ya Yoru juga begitu Oke Oke Karena dia legendary Damage nya jangan disamain Sama mythical temen-temen ya Tapi menurut gue Damage nya lumayan oke sih Kita coba aja ya Untuk slashan biasanya Hmm Berapa tuh? 1.500 1.600 Itu gue belum pake aksesoris Temen-temen Coba gue pake Santa Head ya Gue pake Santa Head Berapa damage nya? 1.700 Wih gila bagus banget sih 1.700 ya temen-temen ya Not bad banget loh 1.780 Gila not bad Sakit loh Itu sakit loh Lalu Skill pertama Hand of God That's hurt Itu sakit temen-temen Itu sakit dan itu jauh Gue pengen coba serang dari sini temen-temen Kena kan situ Kena kayaknya ya Kayaknya kena Atau enggak? Gak tau gue Coba-coba dari sini deh Biar lebih jelasnya kita coba dari sini ya Apakah kena? Kita coba Hand of God Enggak kena Enggak kena Berarti dia ada jaraknya juga ya Enggak begitu jauh Mungkin dari sini mungkin kena nih Dari sini mungkin kena lah ya Dari sini kalau gak kena sih Keterlaluan anjir Pasti kena lah Enggak anjir Nani Enggak kena Oke Dia jaraknya pendek Tapi sakit Pendek tapi sakit ya temen-temen ya Dari sini dari sini deh Pasti kena lah Pasti gak kena sih Nah kena kan Oke Ya jaraknya gak jauh-jauh banget sih Berbeda dari skill Rumble Pas Awakened ya Yang pertama ya Yang Lightning Beast itu Lightning Beast itu jauh banget jaraknya sih Cuman Oke lah ya Kalau kalian Kalau kalian udah pengguna Rumble Terus kalian hybrid mungkin ya Hybrid pake weapon juga Pake Masukin ke sword juga Mungkin ini Bisa jadi yang bagus Terus karena nih kayak Damage lumayan sakit sih Damage lumayan sakit sih Begitu cooldown juga lumayan cepat lagi Skill kedua Electric Prison ya Seperti namanya Prison Oh itu sakit Sadis itu sakit banget temen-temen Sumpah yang Electric Prison ini Cuman naikin masterinya Kalian lihat 30 Meninggal Cuman emang Emang GG sih Ini GG banget Sumpah yang Electric Prison ini Karena dia nge stun temen-temen ya Nge stun dan Lumayan Lumayan jauh gitu Kita coba bisa Nge dari sini Ini gue takutnya Gak bisa jauh-jauh banget nih Electric Prison nih Cuman kalo bisa dari jauh Ini OP sih Electric Prison Gak bisa Jadi ya jaraknya pendek ya Aduh Pol second form ini Pendek semua sih Tapi dia nge stun temen-temen Enaknya ya Pol-pol versi 2 ini Dia nge stun Enaknya kayak gitu sih Jadi hampir semua gerakan itu Kayak Mini stun gitu tuh Perhatiin Dia kayak sedikit ke stun Yang Electric Prison juga sama Nge stun tuh Jadi Ini bagus banget sih sebenernya Kalian gabungin sama S temen-temen ya Makanya gue disini pake S Kenapa? Karena ini GG banget coy Kalian bisa literally Tuh Nge stun dia di tempat Anjir Bisa nge gerak dia Tuh Gue bisa langsung Electric Prison lagi Gak kena Jaraknya pendek oke Makan tuh Gue stun lo Gak kena Damage lessnya juga ya Oke lah ya Coba beda 200 dari Yoru Kalo gue pake Yoru Terus pake Santa Terus pake Haki ya Itu paling 1800 1900 temen-temen ya Jadi gak beda-beda Jauh banget sih Tapi skillnya GG coy Ini coy Apa nih? Tuh Itu sakit banget anjir Aduh anjir sih Sakit banget ini skill Worth it temen-temen Kalo menurut gue ya Worth it sih kalian dapetin sih Memang dapetinnya lumayan sulit gitu Kalian mesti awaken semua rumble dulu Baru bisa ya Tapi ya gak apa-apa lah Sekalian kalian awaken rampel gitu kan Kenapa enggak gitu kan Ini Ace gue aja belum gue awaken nih Nanti gue bikin life deh temen-temen Untuk gak awaken Ace gue deh Karena ini lumayan bagus nih Ace Kalo kalian mau main hybrid ya S S Sama senjata-senjata yang ngestone kayak gini Ini OP banget anjir Tuh ya Wuh Oke Kita langsung aja pindah ke Dragon Trident Dimana kalian mesti ngedapetin itu Kalian mesti ngalahin si Tidekeeper yang ada disini ya Cuman dia chance-nya lumayan kecil temen-temen Jadi Kemarin gue hoki banget sih Waktu gue main sama Anak-anak Galu Sama Sama Duck gitu-gitu ya Itu gue literally Satu kali lawan langsung dapet temen-temen Jadi gue totalnya cuman Perlu dua kali lawan Tidekeeper Gue udah dapet semua item dari dia ya Water King pertama Lalu yang kedua si Dragon Trident ini temen-temen Anjir OP banget sih Bener-bener gak ngerti gue itu Itu gue hoki Hoki setahun kepake kali ya Ya anyway Oke Langsung aja kita Keseokasi Dragon Tridentnya temen-temen ya Oke temen-temen Dragon Trident temen-temen ya Dia ini rare Jadi dibawah si Pol versi 2 Harusnya damage-nya pun Harusnya Dibawah pol versi 2 Cuman kita liat aja temen-temen ya Untuk slash damage-nya Seribu berapa? Seribu enam ratus Ya bener sih Dia dibawah si Pol versi 2 ya Tadi pol versi 2 tuh Sampai hampir Seribu lapan ratus temen-temen ya Seribu tujuh ratus berapa gitu Eh, woi, woi, woi Ini juga coy Nani Nani Wait, wait, wait Sebentar Ini juga sama coy Seribu Oke Ini Ini rare loh Ini rare guys Jadi gak Bukan legendary ya Gue gak Gue gak ngerti sih itu Buat apa gitu Ada legendary Ada rare temen-temen ya Kalau damage-nya tuh Kayak sama-sama aja gitu Oke Skill pertama Sea Dragon Fury Itu sakit banget Itu sakit banget Kalian lihat gak barusan Ini OP sih anjir Gila sih Anjir sakit banget Dan itu jaraknya jauh guys Udah jaraknya jauh dan sakit Kita coba Gak kayak Paul tadi ya Cuman dia gak ngestun sih Tapi dia nge knockback anjir Coba Gila sih Oke Ini lebih bagus dari Paul anjir Menurut gue Menurut gue ya Coba kita lihat skill keduanya Water Dragon Prison Kayak gimana Oke Mirip-mirip kayak Prison si Electric tadi ya Tapi Lebih gede aja gitu kayaknya ya Anjir nih Skillnya OP banget sih Yang Sea Dragon Fury ini OP banget anjir Udah jaraknya jauh Knockbacknya jauh Coba yang Water Dragon Prison Apakah bisa dari jarak jauh Gak bisa Oke Yang Water Dragon Prison Juga gak bisa dari jarak jauh ya Cuman si Dragon doang nih Yang bisa dari jarak jauh nih Tuh Anjir tuh Ini OP banget anjir Damage-nya sakit lagi Apa nih Rare guys Money rare Gampang dapetin Kan cuman perlu ngelawan si Tide Keeper doang ya Coba yang Water Dragon Prison Berapa damage-nya Oh sakit sih Itu juga lumayan sakit ya Water Dragon Tapi kayaknya lebih sakit ini Iya Lebih sakit itu sih Lebih sakit si Dragon temen-temen ya Si Dragon Fury ya Oke Ini rare temen-temen Sekali lagi ya Dia udah knockback Skill pertama knockback Skill keduanya ngestun ya Oke Skill kedua ngestun Skill pertama knockback Apa-apa nih Ini rare guys Ini worth it banget sih Ini worth it banget Kalian masih dapetin sih Easy lagi dapetin ya Kalau kalian Nggak mau pakai Pol yang versi 2 Iya nggak apa-apa Dapetin ini aja Ini juga bagus kok Cuman ya Emang secara desain Tidak sebagus Pol versi 2 gitu ya Trident ya ya Trident ya begini gitu Normal-normalnya Kayak Trident biasa lah Tapi lumayan oke lah Yang Water Dragon Pison ini Juga enak kok tuh Ngestunnya lumayan lama Abis itu ini Knockbacknya jauh lagi Anjir Apa nih Kok senjata barunya OP-OP semua Anjir Nggak usah beli Yoru lah Ini bagus cuy Nggak usah beli Nggak usah beli Yoru guys Yoru nggak ada Nggak ada sisinya Anjir Nggak bisa knockback Nggak bisa ngestun Apa nih ini OP sih Bisa ngestun Bisa knockback Anjir worth it Kayaknya ini bakal jadi Senjata utama gue Karena enak cuy Oke Itu aja untuk showcase kita hari ini Kita coba langsung Ngelawan si Typekeeper nih temen-temen ya Kita akan ngeliat Apakah kita bisa nge-solo Si Typekeeper ini temen-temen ya Gue belum pernah sih So yaudah kita coba aja ya Let's go Langsung guys Pertama Sea Dragon Fury Boom Langsung Water Prison Nani Makan dulu sini CDR Gila Sadis ini nanya skill Sakit anjir yang Great Sea Spear tuh Sakit banget temen-temen Water Dragon Prison Wah enak sih Kalau kayak bikin caranya Bisa sih solo ini mah Oh sama skillnya Dia juga punya anjir Oke Gue juga punya Makan tuh Yang enak dia jarak jauh guys Yang bikin enak ya Nikmat banget anjir Oke gue lawan dulu bentar ya Oke Udah keluarin CB temen-temen ya Seperti yang udah gue duga Dia keluarin CB Dan CB Dan CB Lo main sakit Nani Mana dia Mana dia Mana dia Wait Wey Gila nih CB Sadis juga Ampun bang Sini lo Masih sembunyi gue dari CB CB lumayan sakit coy Aduh anjir sakit coy Bisa solo gak sini gue Bisa sih kayaknya Oke Kok dari CB Btw berkurang ya Padahal gue gak ngapa-ngapain anjir Enggak gue serang tuh CB dari tadi Ow 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 Betek gue sama CBnya Sini lo Hmm Hmm Ow Bimnya ngeselin Mati kau Wah ini CBnya ngeselin ya Mati gak lo Mati gak nih CB? Hmm Ow Oke Para dia Sini lo Hmm 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 Gila sih ini Enak banget anjir Dragon Trident ini Ampun bang Ampun CB Ada CB selesain anjir tuh kan Ow Dua kali knockback Nice Sini lo Hmm Uh Hyper armor anjir itu barusan Oke Skill yang Great Seaspir ternyata Hyper armor dulu gak lo Kalau kita udah pake Gak bisa di cancel anjir Hmm Mati gak anda ya Aduh Aduh Ampun bang Hmm Digit lagi mati nih Anjir NC Beast Nani Nani Great Seaspir Bam Mati gak lo Gak mati anjir nani Oke ini mati ya Terakhirnya Hmm Prison Oke Tinggal lo ya Tinggal lo nih Hmm Makan tuh Ow Oke Tinggal lo kan Easy nih mah Easy Ow Mampus Makan nih Water Dragon Prison Easy Easy Gampang aja bisa solo Gue gila Gue usah gampang sih sebenernya Cuman CB-nya aja Gak aslin ya Oke temen-temen Jadi itu idea untuk Shokies kita hari ini Nanti untuk Cyborg Gue coba untuk dapetin Tinggal terakhir itu doang ya Iya kan ya Itu doang ya terakhir ya Sama Oh Haki Color Haki Color Lokasi Haki Color Gampang lah Ntar-ntar gue bikin juga lah itu Lokasi gampang banget sih Sebenernya kalian cari di Youtube Sudah banyak ya Lokasi ya Lokasi gak usah lah ya Soalnya dia Gampang ditemuin juga Kok temen-temen gak terlalu Sembunyi banget Kayak Legendary Sword Dealer kok Oke temen-temen Itu aja untuk video kita kali ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share Temen-temen kalian Supaya channel ini Semuanya benar Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax